selamat menikmati nah ini kita akan coba membuatnya menggunakan inskip teman-teman ya ataupun kalau sering kita lihat di shutterstock tuh seperti ini teman-teman ya biasanya kata kuncinya yaitu stroke line, abstract background dan sebagainya teman-teman ya nah disini kita akan coba membuatnya menggunakan inskip ya nah coba ini kita lihat dulu konsepnya seperti apa ya nah disini ada warna dan sebagainya kita buka dulu inskipnya disini teman-teman ya kita buka dulu oke disini lalu kita gunakan bezir ya draw bezir disini nah disini kita gunakan draw bezir lalu kemudian untuk biar line yang lembut ya kita menggunakan spiro ya lalu kita buat sembarangan seperti ini ya nah kita buat sembarangan saja disini satu kemudian kita buat lagi disini dua nah ini nanti menentukan bagaimana caranya teman-teman ya atau bentuknya kalau kita gunakan line-line yang seperti ini ya bisa empat bisa lima dan sebagainya teman-teman ya disini saya gunakan banyak sedikit nah kalau sudah seperti ini ya sekarang kita coba buat backgroundnya menjadi warna hitam ya biar nanti terlihat warnanya ya lalu kita bawa ke belakang disini lalu kita ganti warna agak coklat seperti ini ya oke kalau sudah background tadi yang ini kita kasih warna ungu kita tekan shift ya kita kasih warna ungu yang ini kita kasih warna biru ya yang ini kita kasih warna biru juga yang ini kita kasih warna misalnya merah ya disini nah kita sudah punya empat warna temannya 1,2,3,4 langkah yang berikutnya adalah kita seleksi semuanya disini teman-teman kita seleksi ya lalu kita pergi ke bagian extension lalu kita pilih generate from part kita pilih interpolate ya nah disini nanti kita lihat teman-teman ada settingan ya nah disi bagian interpolate stepnya ini adalah jarak antara garis 1, garis 2 ini berapa banyak ya kalau misalnya 5 maka misalnya garis biru ke merah ini 5 buah ya seperti itu coba disini kita kasih 50 ya biar lebih rapat ya kita live review ya nanti ada tulisan error gini teman-teman ya ini bukan error sebenarnya hasilnya seperti ini teman-teman sudah jadi ya kita lihat nah sudah keren ya tau teman-teman tinggal kasih angka lagi disini kurang banyak misalnya 100 ya lalu kita enter lagi ya oke kita oke kan nah seperti ini terlalu banyak ya jadi jelek mungkin kita kasih 40 saja kita enter ya nah hasilnya seperti ini teman-teman ya nah interpolate method ini saya cukup 2 saja teman-teman ya ini metode intervalatnya itu seperti apa ya kemudian ini duplikat endpoint dan sebagainya tidak ada pengaturan selain ini teman-teman ya nah cukup default seperti ini karena saya belum tahu ini fungsinya apa ketika saya ubah ini ya tidak ada perubahan sih sebenarnya nah hampir sama ya nah mungkin ada teman-teman bisa di eksplos sendiri ya kita klik apply kita close ya nah hasilnya seperti ini oke lalu yang berikutnya kita masukin disini ya oke nanti yang seperti ini teman-teman bisa jual di shutterstock ya kita basarin lagi kalau sudah kita group saja teman-teman ya kita group kita group disini nah lalu kita ini kita duplikat kita duplikat kita pilih yang ini tadi lalu kita klik kanan kita set clip maka sudah terpotong ya nah begini caranya teman-teman ya tinggal teman-teman kasih judul disini ya dipercantik lagi dan seperti yang teman inginkan nah nah jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like, share, komen, dan juga di subscribe karena channel ini memberikan beberapa macam tutorial yang ada di software adventure seperti game, inscape, carden live, dan sebagainya baiklah saya hendera mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh